Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak ada TPA warga buang sampah ke sungai selama bertahun-tahun. Intro Digagalkan warga, mobil pencuri kerbau dibakar. Intro Rusak puluhan tahun jalan antar desa tidak pernah diperbaiki. Intro Warga desa Janaka Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Jumat malam menggagalkan upaya pencurian hewan ternak kerbau. Bahkan warga yang emosi membakar satu unit mobil jenis pick-up yang digunakan pelaku saat mencuri. Warga membakar mobil setelah dua orang pencuri kabur dari kejaran warga. Warga kemudian menyerahkan hewan ternak kerbau kepada pemiliknya setelah mengamankan mobil pick-up pelaku. Pencurian terjadi sekitar Jumat pukul 8 malam. Saat kejadian, pemilik sedang mengikuti kegiatan pengajian di rumah tetangga sehingga tidak ada yang mengawasi kandang. Diduga pelaku sudah mengetahui kondisi di sekitar sehingga bisa dengan mudah mencuri kerbau. Jam 9, jam 9, jam 9 dapat kabar bahwa ada mobil di Kadujami bawa kerbau gitu. Bawa kerbau, tolong ke orang Citaman mohon yang punya kerbau itu di, di apa ya, dicek masing-masing kandang gitu kan. Ternyata begitu dicek masing-masing kandang, punya Bapak Amir yang hilang. Langsung lah menuju ke TKP gitu kan, menuju ke lokasi kampung Kadujami. Begitu nyampe Kadujami, penyataannya betul bahwa itu pepuk pemiliknya Bapak Amir gitu. Artinya kerbau milik Bapak Amir ini sudah sempat dibawa kabur, Pak? Iya, udah. Saat ini polisi masih menyelidiki terkait pencurian tersebut, dan para pelaku masih dalam pengejaran. Saudara Wawan mengejar kendaraan tersebut, sesampainya di TKP terjamin di Desa Jenaga, kendaraan tersebut menabrak rumah warga. Namun supir dan kenek yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri ke sebuah hutan dan pesawahan. Setelah itu warga masyarakat sekitar mencoba untuk mengejar supir tersebut dan kenek yang diduga sebagai pelaku, namun tidak tertangkap. Dikarenakan masyarakat sangat banyak, dan personil kami dari Polsek Ibut hanya tiga orang, dan tidak mampu untuk membendung karena warga tersebut sudah emosi. Maka terjadilah pembakaran kendaraan tersebut. Polisi juga menghimbau kepada warga agar tidak melakukan main hakim sendiri jika menangkap pelaku pencurian. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Seperti inilah kondisi jalan penghubung dua desa, yakni Desa Karyajaya dan Desa Mekarijaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Kondisinya sangat memprihatinkan dan rusak berat. Jalan dua kilometer tersebut nyaris tidak ditemukan lapisan aspal, terlihat hanya ada bebatuan. Di beberapa titik, jalanan ini bahkan tertutup lumpur dan lubang-lubang, sehingga membuat pengendara tak nyaman saat melintasi jalan tersebut. Jalan yang menjadi akses utama sejumlah warga ini mengalami kerusakan sejak puluhan tahun lalu, dibiarkan rusak dan tak kunjung diperbaiki oleh PUPR Lebak. Bahkan saat musim hujan, kondisi jalan becek hingga dipenuhi lumpur, sehingga mengaguh aktivitas warga sehari-hari saat ke pasar dan kebun dan pulang pergi sekolah. Meski sudah berulang kali mengajukan perbaikan ke pihak terkait, namun hingga saat ini upaya warga tidak pernah membuahkan hasil. Bapak yang mau ke sawah atau mau ke pasar sangat terganggu lah, karena menghambat aktivitas. Anak-anak, ya bapak-bapak juga yang bawa-bawa istilahnya beban berat, sering kecelakaan. Teh, jalan rusak seperti ini sudah berapa lama? Warga berharap pemerintah bisa secepatnya memperbaiki jalan di desa mereka agar aktivitas warga bisa lancar. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Setelah viral di media sosial, pemerintah akhirnya membangun jalan poros desa yang berada di kampung Kebun Kelapa, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Jalan sepanjang 350 meter dengan lebar 2,5 meter tersebut dibangun menggunakan anggaran desa atas atensi pemerintah Kabupaten Lebak. Jalan yang semula rusak diharapkan mampu mendongkrak mobilitas perekonomian warga. Sebelumnya, jalan yang merupakan akses penghubung utama warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Warung Gunung, Kecamatan Cikulur, dan Kecamatan Cibadak kondisinya rusak berat. Bahkan saat musim hujan, kondisi jalan becek dan dipenuhi genangan air sehingga mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Warga mengganggu sangat senang dan mengapresiasi atas terwujudnya pembangunan jalan yang manfaatnya tentu sangat besar bagi masyarakat, sehingga dapat membantu kelancaran aktivitas warga sehari-hari, terutama di bidang perekonomian, pendidikan, serta anak-anak saat pulang pergi ke sekolah. Menurut warga, kerusakan jalan ini sudah terjadi belasan tahun. Meski masih ada beberapa ruas jalan di desa tersebut yang masih butuh perhatian pemerintah, ia berharap jalan yang masih rusak dapat segera diperbaiki. Saya mengapresiasi ke pihak desa lah, utama desa Sukadaya. Ada penanganan pertama di bidang kepemerintahan yang untuk tiga desa Sukadaya yang pertama, yang merealisasi pembangunan cor jalan. Terus untuk di beberapa titik masih yang rusak gimana Pak? Ada, insya Allah ada kelanjutan yang mudah-mudahan secepatnya dari pihak desa Tabakbaya, masih banyak kubang, banyak genangan air, dan sukar rendahnya. Ya mudah-mudahan itu juga bisa menyusul untuk pembangunan sesudah. Kami membangun desa Sukadaya, mudah-mudahan Tambakbaya dan sukar rendah, insya Allah mudah-mudahan secepatnya. Saat ini jalan tersebut sedang dalam proses pengerjaan yang diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Ariel Maranus dan Sanjiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebat.